Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 April 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas penarik. Mulai dari pembelajaran khusus, analisa teknikal, konsultasi emittance, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas satu review mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer out tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC underscore saham. Saya akan men-update saham-saham pilihan saya untuk dibaikkan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya, teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya akan tidak ketinggalan pilih yang sangat menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-click, lompat subscribe, dan like-nya. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya, akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita langsung saja move ke pembahasannya. Untuk kondisi ISG, ini sudah terlalu mepet dengan harga supportnya, yang dimana supportnya di 7194 dan ini closing di 7196. Untuk ISG, kalau dia memang masih bisa bertahan di atas 7194, masih aman, tapi kalau saya lihat ini memutumnya sudah mulai melemah. Kalau memang besok bisa golden crossing, stok asinya berarti bisa ke pantun naik untuk harganya ISG. Tapi kalau enggak, berarti bisa jadi di-break area support dan lanjut koreksi. Kita next di sini ada selan BPCA. Untuk BPCA, hari ini naik, sudah beberapa hari ini naik, dianggap naik-naik terus, dan hari ini closing 8200. Untuk BPCA, target resistance-nya di 8250, harusnya besok bisa kecapai, tapi ingat dan waswada bahwa BPCA di sini sudah mencapai batasnya. Kalau secara momentum, stok asik ini sudah mencapai batasnya. Sebenarnya, apakah ini sudah waktunya taking profit? Menurut saya sudah waktunya taking profit, kecuali kalau memang dia berhasil break 8300, baru balik-balik lagi, karena masih ada target 8700. Tapi kalau posisi sekarang, harusnya masih bisa taking profit dulu ya, BPCA. Kita next di sini ada sama ISA. Untuk ISA, closing di 1290 dengan persentase plus 7,5%. Dan untuk ISA, memang sementara kalau saya belum confirm adanya swing low valid ya, ini kalau mau confirm, tunggu saja ketika dia break 1315 lah. Kalau dia break 1315, baru sudah bisa kita katakan sebagai konfirmasi membentuk sebuah swing low seperti itu, dan berpotensi untuk lanjut naik lagi. Banyak ya skenario-nya di ISA ini, bisa jadi nanti dia membentuk polar reversal, sebagai contoh nanti ada double bottom, ya itu banyak. Bisa jadi nanti seperti ini, jadinya double bottom begini, atau enggak ya bisa jadi dia langsung naik nanti. Nah, dia langsung naik. Nah, jadi banyak ya polanya, tetapi so far ya masih bagus ini untuk ISA ya, stochasticnya masih mengarah naik, boleh di hold. Next di sini ada sama yellow. Yellow closing di 96 tuh, turun terus ya. Untuk yellow, masih belum ada tandatang dari reversal menurut saya. Ya, ini memang ada candle reversal, tapi belum reverse tuh, datanya belum reverse, volumenya juga masih ya di sana-sana saja, enggak volatil. Kalau misalnya ini kurang liquid ya di yellow, supportnya di 96, resistant di 110. Kalau liquid jangan entry, bisa kurangi porsi dulu ya, sedikit-sedikit dijual gitu. Next di sini ada Siam Unilever. Nah, Unilever ini koreksikan 2%, meskipun koreksi, stochasticnya masih mengarah naik, seharusnya masih bisa diangkat naik. Meskipun koreksi juga, masih bisa bertahan di atas 3.800, sesuai dengan prediksi kemarin Unilever naik 5% lagi, hari ini koreksi. Koreksi yang tetap berada di area support. Menurut saya, Unilever masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga, dengan target 4.050 sebagai titik resistannya. Kita next di sini ada saham MTWI. MTWI closing di 159 dengan persentase plus 5,3%. Ini secara stochastic, kelihatannya sudah mulai adanya golden crossing. It's okay, dihold saja untuk MTWI ya, ini masih bagus nih untuk MTWI. Dia juga sudah berhasil retest di M90, stochasticnya seperti ini, dan volumennya juga tinggi. Tadi juga sempat dikatai ke 178, seharusnya masih banyak retail yang sangkut di atas ya. Jadi untuk MTWI segitu dulu. Kita next di sini ada saham SMDR. Untuk SMDR, closing di 1880 kan masih belum berani untuk break ya. 1925 ini masih belum berani untuk di break. Kalau ini seumpamanya stochasticnya terjadi dead crossing, kalau stochasticnya terjadi dead crossing, kemungkinan besar ada potensi terjadinya koreksi dengan tujuan retest di MA34-nya, di Kariswarin, atau retest di area demand 1670 hingga 1720. Ada potensi ke sana, baru bisa naik. Menurut saya seperti itu. Tapi kita lihat saja, kalau memang besok bisa menguat, berarti tidak jadi dead cross ya. Hari ini naik, volumenya kecil. Nah, ini sudah ada tanda-tanda mencurigakan. Kita next di sini ada saham NKP. NKP crossing di 7425, dengan persentase plus 0,34 persen. Apakah ini sudah waktunya untuk tambah muatan? Apakah ini sudah waktunya untuk averaging down? Menurut saya ini sudah tergolong harganya cukup murah ya. Ini sudah turun berapa lama. Perusahaan juga mikir, kalau misalnya sahamnya dibawa turun terus, ya mau sampai mana turunnya. Jadi seharusnya ini sudah diskon besar di NKP. Apakah bisa diskon lagi? Ya bisa saja. Apakah sudah maximum diskonnya? Menurut saya ini kalau dibilang oke, diskonnya oke. Diskonnya oke, ya oke. Tapi kalau memang bisa dapat harga lagi dari bawah, ya why not gitu ya. Tapi yang jelas untuk NKP, di sini masih ada momentum bagus, karena juga sudah koreksi dalam, ada potensi untuk lanjut naik. Ini secara stok hasik juga kelihatannya sudah mulai golden crossing ya. Semoga saja bisa rebound. Kita next di sini ada saham TEMAS. TEMAS closing di 19.35 dengan persentase minus 1,78%. Sementara untuk TEMAS, ini kan juga sudah naik banyak ya. Kalau memang masih sideway sideway, ya wajar saja. Untuk TEMAS ini masih dalam range inside bar dengan supporter dekat 18.85. Jadi kalau memang semuanya 18.85 masih bisa di-break, kemungkinan ada potensi untuk koreksi ke next support yang 1.800. Ini secara stok hasik masih kurang bagus, ya itu kelihatannya dead crossing ya. Jadi sudah saya sediakan 3 support dan 1 resistance. Kita lanjut. Di sini ada saham TECIM. TECIM closing di 6.500 dengan persentase plus 0,78%. Nah, kan menurut saya ini TECIM PNKP ini sudah berada di area diskon murah ya. Kalau saya bilang ya. Ini kalau sampai di-break ya, kita terpaksa ya. Terpaksa harus kurangi porsi. Tapi kalau memang masih bisa memuat ya, it's okay. Di watch saja tidak ada masalah. Bentar. Jadi untuk TECIM, perhatikan support 6.400 hingga 6.525, resistance di 6.700. Kita next. Di sini ada saham RALS. RALS closing di 6.90 dengan persentase minus 1,43%. Dan kalau saya lihat untuk RALS, ini kan kelihatannya sudah mulai dead crossing ya secara stokastiknya. Stokastiknya mulai dead crossing. Kalau saya lihat, ada potensi untuk melanjutkan koreksi dengan target 650. Dengan target 650. Karena demand di sini sudah di-break. Dan memang, ya ini tidak membuat. Ini ada pola double top ya. kalau saya lihat, ada pola double top. Ini support terdekat di 650. Kemungkinan akan kesentuh dari sana. Kita next di sini ada saham SMA. SMA closing di 248 dengan persentase plus 0,81%. Ini banyak skenario-nya di SMA. Either kalau dia memang bisa rebound. Ini lihat ya. Stokastiknya tuh. terlalu high volatil. Either kalau memang dia rebound, ya targetnya bisa panjang. Nanti targetnya di 374. Kalau dia rebound ya, targetnya di 374. Tapi kalau memang dia nggak rebound, kemungkinan besar, ya ini ada dua skenario. Either dia kalau memang lanjut continuation downtrend, atau dia memang sengaja untuk menciptakan pola double bottom. banyak ya skenario-nya. Jadi bisa diperhatikan saja untuk SMA. Semoga saya bisa rebound, nggak perlu menunggu sini sih. Tapi kalau memang bisa di sini, nggak apa-apa. Kita buyback lagi. Kita next. Di sini ada saham Tepik. Tepik, ya masih ranking-ranking di 3060 saja di arah sana. It's okay, nggak apa-apa. Di hold saja, nggak usah khawatir. Selama dia masih bertahan, di atas 3050, untuk closing price atau 3000 lah. Nggak apa-apa, boleh di hold. Tapi kalau memang dia sudah kembali lagi di bawah 3000, untuk harganya bisa cut profit atau exit ya. Tapi kalau memang pasti bisa bertahan di atas 3000, ya nggak ada masalah sih. Targetnya masih di 3370. Kita next. Di sini ada saham bank. Bank closing di 2010 dengan persentase plus 0,5%. Secara momentum di sini kelihatan sudah kelihatan mulai golden crossing ya. Jadi kita lihat saja untuk bank. Kalau memang dia golden crossing, ya bagus. Ya ada potensi untuk lanjut naik. tapi kalau enggak, ya jangan di hold ya. Kalau memang besok untuk bank masih koreksi, lepas ya. Dilepas dulu, karena dia juga sudah break area demand kuatnya. 2018 di break, area support 2030 di break lagi. Mau sampai kapan di break terus. Jadi kalau memang di break, besoknya turun, ya sudah konfirmasi. Continuation downtrend dan kita harus exit. Next, di sini ada saham JPFA. JPFA closing di 14,60 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk JPFA, kemarin sudah naik tinggi, 6%, ya hari ini rest dulu. Isi energi ya. Kalau bisa meledak besok ya bagus. Tapi kalau memang dia perlu koreksi dulu, ya sebenarnya wajar-wajar saja kalau memang koreksi. Tapi menurut saya masih bisa diangkat naik lain. Targetnya di 15,60. Lagian ini ada gap juga yang harus ditutupi untuk JPFA. Seharusnya masih bisa diangkat naik terlebih dahulu dengan tujuan untuk menutupi gap ini. Ini sudah break area descending triangle. Harusnya ada pullback lah. Pullbacknya kemana? Pullbacknya di 15,60, 15,40 di arah sana. Kita naik ke sini. Ada saham Pegas. Untuk Pegas, closing di 13,70 dengan persentase plus 1,48%. Nah, untuk Pegas ini, ya sementara kan masih ranging di area demand. Demandnya 12,80 hingga 13,60 ini merupakan area demand daripada Pegas. Ini area demandnya. Dan untuk resisinya tetap di 14,55 hingga 15,35. Jadi range demandnya ini cukup besar. Cukup besar ini range-nya. Jadi, kalau memang mau tambah muatan, tunggu saja ketika dia sudah mulai golden closing, baru bisa tambah muatan. Kalau memang seperti ini, ya kemungkinan masih ada potensi untuk koreksi. Kita next. Di sini ada saham BMRI. BMRI closing di 8,225 dengan persentase minus 1,5%. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini mulai dead crossing. Secara stok asik sudah mulai dead crossing. Dan ingat, untuk BMRI masih dalam range inside bar-nya dengan harga 8,025 hingga 8,450. Kalau semuanya BMRI berhasil break area resisan 8,450, nggak apa-apa tambah muatan karena ada potensi lanjut naik lagi ke 8,750. Tapi kalau memang BMRI, seumpamanya break 8,025 harus cut profit ya. Harus sudah cut profit, harus sudah exit. Itu ya strateginya. Kita next. Di sini ada saham WIRG. WIRG, harinya naik 15% persentase 15% di harga 1,165. Volume ini juga cukup tinggi. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. untuk WIRG. Yang ngakum ada YB, AC, dan MK. Ini banyak yang ngakum perhatikan sendiri rata-ratanya. Tapi kalau saya lihat rata-ratanya 1010 lah rata-ratanya. Dan yang didistribusi ada XC dan CC. Ini paling banyak top distributornya hari ini. Jadi untuk WIRG, segitu dulu ini rata-ratanya 1013, 1013, 1015. Di area sana ya. Jadi rata-ratanya sudah jauh di bawah. Kita next. Di sini ada saham BPTN. Untuk BPTN closing di 1835 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk BPTN masih dalam range-nya sidebar. Seperti itu. Ini sudah mulai bisa taking profit. Kalau saya bilang ya, sudah bisa mulai taking profit. Kemungkinan ini sudah masih kepantul di sideways. Ini masih sideways saja. Continuous sideways. karena secara stokkastik ya, ini kelihatannya dead crossing seperti itu. Jadi untuk BPTN bisa kurangi porsi ya. Kita next. Di sini ada saham SAMF. SAMF harinya terjik bawah lagi. Tadi juga nggak sempat diangkat naik ya. Cuma satu tik harga doang. Ini saya nggak tahu. Kalau memang seperti ini, bisa coba baca berita ya. Baca berita daripada melihat teknikal. saya lebih rekomen kalau yang kejadiannya seperti ini, bisa lihat berita ada news apa atau aksi korporasi apa. Jadi bisa tahu prospeknya gimana. Tapi kalau mau lihat secara teknikal ya, ada resupportnya di 560, ada lagi di 650 juga ada, resistennya 715. Ini gap-gapnya banyak sekali di atas. Oke, kita next. Di sini ada sama DMR. DMR naik 2670. Kalau teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menentukan swing low valid, seharusnya sudah bisa averaging down. Karena ini sudah ada swing low valid ya kalau saya bilang. Dan ya, secara stok asik mengarah naik, potensinya bagus ya untuk DMR. Apakah masih bisa muat? Menurut saya masih bisa. Meskipun kalau memang besok seumpamanya jadinya koreksi, wajar-wajar saja sudah 2 hari naik. Untuk DMR, kita lihat dahulu untuk broker summary-nya. Yang angkum ada PD, BBJS, wah besar-besar ya. PD, BBJS, BK, AI, besar-besar nih. PD, retail, akum 56,2 nih. Distributor-nya ada FS, KI, CC, MG. Nah, perhatikan ya. Ini PD masih punya barang 2650 di perdagangan hari ini. Kita next di sini. Mungkin dia buy on close ya. Bisa jadi. Kita next di sini ada saham DMMX. DMMX kalau 18.90 dengan persentase plus 0,27% dan ya memang DMMX ya seperti itu ya. Ini masih belum konfirmasi menurut saya. Masih belum terkonfirmasi seharusnya ya. Seharusnya. Kalau memang ini seumpamanya terjadi cup and handle ya lebih bagus. Tapi ini nggak jadi cup and handle. malah atur jika bawah nih. Atur jika bawah besoknya atur jika bawah lagi. Jadi untuk DMMX ya kita lihat dahulu kalau menurut saya dengan strategi sekarang buy on breakout saja. Kalau dia tembus harga Rp2.000 baru bisa beli. Tapi kalau memang harganya masih di bawah Rp2.000 bisa wait and see. Bisa wait and see. Ini secara stokasik dead cross ya. Hati-hati. Kita next di sini ada saham IATA. IATA closing 212 dengan perselasan min 3,64%. Nah ini sudah diskon ya untuk IATA ini. Apakah bisa kita beli? Itu kan pertanyaannya. Ini sudah diskon ya. Diskon. Untuk IATA ya gini. Cara stokasik ini kira-tanya sudah mulai golden crossing. Dan ketepaan IATA ini kan beberapa kali ketika mantul di ketika menyentuh MA21 membuat rejection 1,2,3 membuat rejection dan ini kebetulan juga tidak membuat rejection ini juga di kampanye ditembus. Nah ini kita lihat peluangnya. Kalau memang besok kelihatannya banyak demand-nya ya tidak apa-apa kita entry karena ini sudah discount. Tapi kalau mau lebih confirm dan mengikuti aturan teknikal tunggu nanti ada swing low valid baru bisa entry. Kita next di sini ada saham TINS. TINS closing di 18.65 dengan persentase plus 2,19 persen. Oke, bentar. Untuk TINS memang masih di sana. Ini ada pola ya, sedikit pola di sini. Kita coba lah. Kita coba saja. Apakah seperti ini? We'll see. Apakah bisa seperti ini? Kita akan lihat ya. Tapi ya semoga saja it will happen. Oke. Jadi untuk TINS semoga saja bisa seperti ini ya kejadiannya. Support 18.65 18.65 Resisten 2070. Kita next di sini ada saham MTEK. MTEK tuh tembus 3.000 tembus 3.000 bikin pusing. Bikin pusing. Kita beli di ini. 40 persen. Jadi untuk MTEK apakah bisa lanjut naik? Ya secara stok asik momentum masih bisa. Secara stok asik momentum masih bisa. Targetnya gimana kalau memang naik? Targetnya mungkin di 3.310 hingga di 3.430. masih strong uptrend karena kan asing gitu kan. Masih akum terus. Masih akum. Jadi untuk MTEK segitu dulu kita next di sini ada saham GCCO. GCCO closing 1.94 dengan persenase min 2.02%. Ini kelihatan sudah mulai golden crossing. Gak apa-apa di goal saja untuk GCCO ya. Di goal saja karena secara momentum stok asik ini kelihatan sudah mulai golden crossing. Gak apa-apa lagi gold. Mungkin ya setelah hari raya lah harusnya bisalah naik ke 2.24 ya. semoga saja bisa naik ke 2.24 ya. Teman-teman juga bisa profit seperti itu. Jadi untuk GCCO apakah masih ada harapan? Ya masih ya. Untuk GCCO. Oke. Oke mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ada bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup telegram. Goodbye. Bye. selamat menikmati